Selamat datang kembali di Marvel Universe Indonesia bersama saya Admin B. Dalam video ini kami akan membahas tentang Faiza Hussain, yaitu seorang superhero Inggris yang memegang pedang Excalibur. Faiza muncul dalam Captain Britain NMI-13, dia merupakan seorang dokter Inggris keturunan Pakistan. Dia pertama kali tampil dalam cerita ketika terjadi serbuan alien scroll ke Inggris pada event Secret Invasion. Sebagai dokter, Faiza tentu berusaha menolong orang-orang yang terluka dalam kejadian itu. Ketika sedang melakukan tugas tersebut, tiba-tiba dia terkena tembakan dari senjata scroll. Tapi ternyata dia tidak mati. Dia sempat mingsan dan bermimpi tentang sebuah pedang. Setelah terbangun, Faiza memperoleh kekuatan super. Kini dia bisa mengendalikan tubuh manusia, yaitu membongkarnya serta mengotak-ngatiknya sampai ke tingkat atomnya. Jadi apabila ada orang yang terluka, Faiza bisa menggunakan kekuatannya untuk memeriksa luka itu. Lalu langsung menyembuhkannya dengan cepat. Pembongkaran ini tidak berdampak buruk pada orang yang terluka. Karena selama menjalani proses ini, orang yang diatur oleh Faiza tidak merasakan rasa sakit. Selain untuk menyembuhkan, Faiza juga bisa menggunakan kekuatannya untuk membuat makhluk lain menjadi diam tidak bergerak. Meskipun begitu, kekuatan pengendalian tubuh ini ada batasannya. Yaitu Faiza akan kesulitan bila berusaha mengatur tubuh makhluk yang ada hubungannya dengan sihir. Seperti misalnya vampir atau makhluk dari dimensi lain. Bahkan bisa saja kekuatannya tak berfungsi jika digunakan pada makhluk semacam itu. Selain punya kekuatan super, di akhir cerita serbuan Skrull, Faiza juga memperoleh sebuah senjata, yaitu pedang Excalibur. Ini adalah pedang yang dulu pernah digunakan oleh Raja Arthur. Setelah mengalahkan Skrull, Kapten Britain menancapkan Excalibur di tanah atau bebatuan. Lalu dia mengatakan bahwa Excalibur akan menemukan pemilik baru. Tiba-tiba Faiza mendapat bisikan dari Merlin yang menyuruhnya untuk membawakan Excalibur pada para superhero Inggris. Mengikuti bisikan Merlin, Faiza pun berusaha mencabutnya dan ternyata berhasil. Karena mampu mengambil Excalibur, dia pun berak memilikinya. Setelah itu dia bergabung dengan lembaga intelijen super Inggris yang disebut MI-13. Faiza bersama para hero di MI-13 beraksi menghadapi ancaman penjahat super terhadap Inggris. Misalnya ketika muncul serangan dari Plokta, yaitu makhluk dari dimensi lain yang bisa memanipulasi pikiran manusia serta menciptakan makhluk-makhluk kuat yang disebut Mindless Wands. Dalam cerita ini, Faiza menampilkan kehebatan lain dari Excalibur, yaitu mampu mendeteksi sesuatu yang bersifat mistis, seperti misalnya sumber energi atau makhluk sihir. Faiza juga terlibat ketika Dracula datang menyerebu Inggris dengan membawa pasukan vampir yang sangat banyak. Faiza sangat ingin menghentikan Dracula karena Dracula telah menculik ayah Faiza dan hendak mengubahnya menjadi vampir. Pada akhirnya para superhero bisa mengatasi ancaman Dracula dan pasukannya. Bahkan Faizalah yang mengalahkan Dracula menggunakan pedang Excalibur. Dalam cerita ini pula, Peter Wisdom yang merupakan pemimpin MI-13 memberikan Faiza nama superhero, yaitu Excalibur, sesuai nama pedangnya. Setelah seri komik Captain Britain and MI-13 selesai, Faiza beberapa kali tampil lagi dalam komik-komik lain. Salah satunya dalam Gambit Vol. 5, Isu 6, dan 7. Ketika itu Gambit diperintahkan oleh orang jahat untuk mencuri Excalibur. Di akhir cerita, Faiza ikut menyerbu markas penjahat tersebut. Faiza juga sempat muncul dalam X-Force Vol. 4, Isu 8, dan 9. Ketika MI-13 harus mengurusi beberapa superhero Inggris yang tak terdaftar, yang saat itu sedang berkeliaran di gurun di Afganistan. Lalu pada event Secret Empire, tepatnya dalam US Avengers, Isu 7-10, Faiza tergabung dalam tim Champions of Europe, bersama Captain Britain dan Outlaw dari Inggris, Peregrine dan Gulotin dari Perancis, serta Dewa Ares. Mereka bertempur melawan pasukan Hydra yang menyerbu kota Paris. Di kemudian hari, Faiza berjuang bersama Valkyrie alias Jane Foster, Dr. Strange, Christine Palmer alias Night Nurse, Kardiak dan Manikin dalam Jane Foster, Valkyrie, Isu 6, dan 7. Terjadi masalah ketika Mr. Death sedang sakit. Karena itu tim Faiza berangkat ke Realm of Death untuk menyelidiki penyakit yang menjangkiti Death itu. Dalam misi ini, mereka menghadapi banyak kerintangan. Salah satunya adalah bagian dari penyakit tersebut yang tampil dalam wujud karon dari mitologi Yunani, serta dikelilingi sungai berisi nanah. Di sini Faiza memberikan kontribusinya, dia menusuk sungai itu memakai pedang Excalibur. Setelah itu karon beserta sungai tersebut lenyap sehingga para hero lain bisa lewat. Sayangnya Faiza harus terus menahan pedangnya dalam posisi begitu, supaya rintangan tadi tidak muncul kembali. Karena itu dia tetap tinggal di sana, sedangkan rekan-rekannya melanjutkan tugas. Pada akhirnya mereka sukses menyembuhkan Death, jadi Faiza bisa pulang ke dimensi bumi. Hal lain yang menarik dari Faiza Hussein adalah hubungannya dengan Dane Whitman alias Black Knight. Mereka pertama kali bertemu dalam kejadian serbuan Skrull. Ketika itu Dane menyelamatkan nyawa Faiza dari serangan Skrull. Sejak itu mereka semakin dekat. Misalnya suatu hari Faiza harus memberitahu orang tuanya tentang tugasnya yang baru sebagai seorang superhero di MI-13. Dalam urusan ini dia meminta Dane untuk menemaninya dan membantu menjelaskan pada orang tuanya. Tak hanya itu, Dane sendiri kemudian mengangkat Faiza sebagai steward atau semacam asisten. Sehingga mereka pun sering bertugas bersama. Hubungan mereka menjadi semakin erat. Bahkan mereka sampai berciuman setelah berhasil mengatasi ancaman Dracula. Selain versi universe utama atau 616, ada pula versi Faiza Hussein dari universe lain. Pada event Age of Ultron, terjadi serangan besar-besaran oleh banyak sekali robot Ultron ke berbagai tempat di dunia termasuk ke Inggris. Dalam upaya menghentikan Ultron, Kapten Britain alias Brian Braddock endak melakukan tindakan yang sangat berbahaya yang bisa merenggut nyawanya. Agar gelar Kapten Britain tetap berlanjut, Brian memutuskan untuk menyerahkan nama itu kepada Faiza. Sementara dia sendiri kemudian memakai nama Kapten Brian. Maka Faiza sejak itu menjadi Kapten Britain. Kejadian ini awalnya memang terjadi di universe utama. Tapi karena perjalanan waktu yang dilakukan oleh para superhero, timelinenya menjadi terpisah sehingga bercabang sebagai dunia tersendiri. Yaitu universe 61112. Faiza versi Kapten Britain ini muncul kembali pada event Secret Wars tahun 2015. Tepatnya dalam Kapten Britain and the Mighty Defenders, isu 1 dan 2. Ketika itu dia memiliki sebagian ingatan dari universe tempat asalnya. Dan dia mendobrak masuk ke salah satu domain, yaitu Yinsen City. Di sana dia bertemu tim superhero Defenders yang terdiri atas She-Hulk, Bobby Brown alias Spider-Man, Antonia Yinsen alias Kid Rescue, dan White Tiger. Selanjutnya terjadi masalah ketika Yinsen City diserbu oleh domain sebelahnya, yaitu Mondo City. Dalam serbuan ini, Faiza berserta Defenders ditangkap. Saat sedang ditahan, Faiza versi Kapten Britain menunjukkan kehebatannya. Bukan hanya menyembuhkan manusia, rupanya dia juga mampu menyembuhkan mesin yang punya kecerdasan buatan. Selain itu pedangnya terbang kembali kepadanya apabila dipanggil dengan pikiran. Pada akhirnya Defenders dan Faiza berhasil membebaskan diri. Lebih dari itu, Faiza sukses mengubah sikap pemimpin Mondo City supaya bersedia menjalin hubungan baik dengan para penduduk Yinsen City. Dengan demikian permasalahan pun teratasi. Itulah pembahasan tentang Faiza Husein. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Kalian juga bisa bergabung di grup Facebook, Discord, dan WhatsApp. Like fanpage serta follow Instagram Twitter Marvel Universe Indonesia. Linknya ada di deskripsi. Sampai jumpa lagi dalam pembahasan tentang topik-topik Marvel lainnya.